Intro Pemirsa SBU TV Saya suguh berbahagia hari ini karena saya punya kesempatan untuk mewawancarai secara eksklusif Salah satu calon kepala daerah Sidoarjo Dimana Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang memang pada tahun ini menggelar pilkada serentak Dan saya bersama Gus Mudor dan juga Abah Subandi Kita akan berbincang-bincang dan hari ini saya bersama mereka menuju ke salah satu hotel di Sidoarjo Untuk mengambil nomor urut yang digelar oleh KPUD Sidoarjo Assalamualaikum Gus Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Kita akan mewawancarai dan berbincang-bincang secara santai seperti apa sih sebenarnya Visi misi dan apa saja yang kira-kira hari ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan Untuk sebuah perubahan di Sidoarjo ke depan Gus Mudor juga merupakan salah satu calon kepala daerah yang masih sangat muda Dan ini dianggap representasi dari sebuah generasi milenial Gus Ya Gus Masih muda maju di kancah pilkada Gus Apa sih Gus kira-kira Gus yang menjadi niatan dari seorang Gus Mudor Yang pasti adalah perubahan Perubahan ini memang butuh akselerasi yang cepat Butuh gerak cepat Butuh orang-orang bersih Dan ini banyak sekali contohnya bisa dilakukan oleh milenial Jadi dalam beberapa kabupaten banyak sekali sekarang milenial semua termasuk Pak Aswar Anas Ada Cak Ipin di Trenggale, ada Bu Tantri di Probolinggo, Nganjuk juga iya, Lampung juga iya Kediri juga iya, Kediri malah 28 tahun Artinya apa saya dengan Pak Bandi ini Alhamdulillah bisa mewakili milenial Geraknya cepat dan ini cocok sekali untuk perubahan Gus, kalau dilihat kan memang kan selama ini kan calon kepala daerah didominasi oleh yang tua lah Gus Istilahnya Gus Randa petik Gus, kok berani-beraninya gitu Gus Maju dalam kancah pilkada Sidoarjo Apa enggak, apa enggak, apa perhitungannya apa Gus Saya kira zaman sudah berubah Kualitas seseorang bukan hanya ditentukan oleh jumlah umur yang sudah terpakai gitu ya Karena hari ini jauh sekali saya dulu kelas 2 SMA masih belajar powerpoint Sekarang anak kelas 2 SD sudah belajar powerpoint Artinya apa pergerakan perkembangan dunia ini sangat cepat Dunia digital 4.0 Ini memang butuh penyesuaian yang kuat, yang cepat dan responsif Adaptif juga dan ini hanya ada pada kalangan milenial gitu Sekarang kita ke Abah Bandi Pak Abah kan juga kalau enggak salah punya latar belakang sebagai kepala desa ya Pak Ya betul Ya Pak, ketika niat untuk maju dalam pilkada Sidoarjo ini Tentunya apa sih yang menjadi harapan atau visi-visi dari Abah sendiri Alhamdulillah, karena Sidoarjo itu adalah kota yang terkaya nomor 3 ya Nomor 1 adalah Surabaya, nomor 2 adalah Cendegoro, nomor 3 adalah Sidoarjo Karena di Sidoarjo itu memiliki PAD yang begitu besar, 1,7 triliun ABBD kita 5,2 triliun Maka dari itu saya dengan Gus Mudor, gimana terkait masalah pembangunan Sidoarjo minimal Karena ini Surabaya aja, Burisma bisa seperti itu Minimal kita enggak-endaknya itu copy paste dengan Burisma Dan ini enggak terlalu jauh terkait masalah pembangunan, terkait asas pendidikan, kesehatan maupun sosialnya Abah kalau melihat dari sosok, ini kita sering menilai ya Pak ya Kalau Abah melihat sosok Gus Mudor ini masih muda, maju dalam pilkada Seperti apa Pak? Kalau saya sangat cocok sekali dengan Gus Mudor, karena masih muda Beliau itu orang milenial, kerja keras, ya bersih Nah inilah kita sebagai mantan Kepala Desa dan sebagai Ketua Komisya Saling membahu, saling mengisi Insya Allah apabila nanti seorang pemimpin antara Bupati dan Wakil Bupati Punya misi dan misi yang sama, Insya Allah nanti ke depan Sidoarjo lebih baik Abah kan juga sudah malang melintang lah Pak, dari Kepala Desa Artinya sudah sekarang di DPRD ya Pak ya Sempat di DPRD ya Pak Abah melihat urgensi apa sih yang paling harus dilakukan untuk Sidoarjo ke depan? Kalau kita, Sidoarjo ini kan tiap tahun Bahwa kita itu anggaran itu peserapan terlalu rendah ya Karena tiap tahun itu mesti silpa 1,2, 1,1 Tahun ini 1 triliun 70 miliar Maka dari itu kita mengharapkan Gus Mudor dengan saya Mari suatu perencanaan yang manteng Jangan sampai nanti tiap tahun ini sudah silpa Kalau silpa terus-terus minimal nanti bantuan dari pusat juga berturun Terus pelaksanaan kegiatan-kegiatan juga tidak bisa realisasi dengan baik Tadi Abah Bandi sudah menilai sosok Gus Mudor Sekarang kalau Gus Mudor melihat sosok dari Abah Bandi gimana? Saya kira Pak Bandi ini cocok untuk tema perubahan Beliau ini fighter, pekerja keras, tahan banting Dan ini cocok, semangatnya juga oke Pergerakannya cepat Dan ini saya kira dibanding yang lain yang lebih bisa mengimbangi saya Karena memang kita ini muda, milenial, maunya wet-wet-wet kan cepat sekali Sehingga saya kira Pak Bandi ini selain matang di birokrasi Memang orangnya ini fighter Orangnya fighter, komit, dan kemudian memang cepat dan tahan banting Nanti kita lanjutkan lagi, kita masih punya satu segmen Gus Siap Ya jangan kemana-mana, saya masih berada di mobil ini bersama dua calon Pasangan calon kepala daerah yaitu Gus Mudor dan Abah Subandi Tetap di SBO TV Kita masih berada di dalam mobil bersama dengan salah satu pasangan calon Kepala daerah Kabupaten Sidoarjo Yaitu Gus Mudor dan juga Abah Subandi Tadi kita sudah berbincang-bincang terkait visi-misi Terus apa yang kira-kira perlu dilakukan ke depan demi perubahan di Sidoarjo Ya, Gus Mudor, saya lebih ke arah pribadi sedikit nih Gus Mudor Masih muda, terus direstui untuk maju dalam pilkada Ketika niatan itu muncul, tanggapan keluarga gimana Gus? Saya kira jabatan itu amanah Jabatan ini bukan gaya-gayaan Bukan satu yang harus dibanggakan dan sebagainya Ini amanah yang begitu berat Sehingga saya dan Pak Bandi harus berkomitmen Bahwasannya apa yang sudah ada di visi-misi Harus berusaha sekuat tenaga kita realisasikan Karena kita ini maju dan didaulat oleh partai Bukan hanya untuk menjadi penguasa Bukan menjadi penguasa Tapi bisa bermanfaat Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo Artinya pendukungan itu sejak awal Sudah dari keluarga sudah sangat mendukung ya Gus ya? Alhamdulillah Dari keluarga semua mendukung Saudara keluarga besar sudah mendukung Memang ini harus kita sengkuyung bersama-sama Kita dorong bersama-sama Intinya bahwa Sidoarjo butuh perubahan Dalahan ini kemungkinan besar bisa dilakukan Hanya oleh milenial Ya, sekarang apa Bandi? Mbah, kalau lihat dari step-step karir Berkarir dari sisi birokrasi Dari kepala desa Terus ke jadi anggota DPR Di kabupaten Sidoarjo Artinya kan gak capek ini Mbah Terus untuk melangkah lebih jauh Untuk memberikan pengabdian ke Sidoarjo Insya Allah, kalau itu untuk kebaikan masyarakat Sidoarjo Insya Allah kita kerja keteras Terus untuk membangun Sidoarjo lebih baik lagi Insya Allah, insya Allah Terakhir, Gus Mudor Di antara dua kontesan lain Di pilkada Sidoarjo Gus Mudor menilai pasangan Yang ikut dalam kontestasi Yang nanti akan menjadi rival Gus Mudor dan apa Bandi Seperti apa? Saya kira dua-duanya adalah calon Yang tidak bisa kita remehkan Kita semua harus berperja keras Bukan hanya sekedar mencari kemenangan Tapi mencari kemenangan yang mutlak Sehingga ini menjadi legitimasi Bahwasannya warga Sidoarjo Warga NU khususnya Harus menjadi tuan di negeri sendiri Harus menjadi pemimpin di daerah sendiri Dan bukan hanya menjadi penonton Tapi berperan aktif pada tumbuh kembang Sidoarjo ke depannya Kalau kita juga sama Apa yang sampaikan Gus Mudor Karena juga PAE juga sebagai dulu mantan DPR RI Juga Pak Kelana juga sudah pernah menyalonkan tiga kali Mestinya juga punya pengalaman Insya Allah dengan kita dukungan Para NO, para Poroyai Para teman-teman kepala desa Dan seluruh masyarakat yang ada Sidoarjo Insya Allah dan saya yakin Mudah-mudahan nanti kita dengan Gus Mudor Sebagai pemenang Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Baik, terima kasih Gus Mudor Kesempatannya kami untuk bisa satu mobil Abah Bandi untuk bisa berbincang-bincang Itu tadi pemirsa wawancara saya Dengan pasangan calon kepala daerah Dari Partai Kebangkitan Bangsa Yaitu Gus Mudor dan juga Abah Subandi Dimana beliau adalah calon kepala daerah Dari Sidoarjo yang akan bertarung Pada Pilkada 9 Desember 2020 nanti Dan tentunya semua berharap Agar pelaksanaan ini bisa berjalan lancar Dan melahirkan pemimpin-pemimpin Yang mampu memberikan perubahan kepada Sidoarjo Saya Guntur Narapersada Undur diri, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih